Dilewati oleh roda jembatan Desa Baya Timur Dilewati oleh roda jembatan Desa Baya Timur Dilewati oleh roda jembatan Desa Baya Timur Lebak Provinsi Banten Dan untuk kabar Selengkapnya, sore ini Bang Kumis Sudah terhubung dengan Orlap BPD Kecamatan Baya Terus disitu Pak Saya mau nyugang ke Desa Cimancak Ada kejadian Desa Banjir di Kampung Taringgul dan Remadi Di Desa Cimancak Itu mau melintas Dikarenakan Lewat Desa Baya Barat Lewat Desa Baya Timur Itu jembatannya putus Pak Dan jalannya jembatannya putus Jadi gak bisa Terus Lewat suakan juga Itu Jembatan gak penting ya Seling Anginnya itu putus Pak Jadi kami balik Barat lagi Terus kami Evakuasi Di Kampung Baya 1 Dan Baya 2 Di Desa Baya Barat Pak Alhamdulillah Tadi juga udah Bersama Mas Kami bisa Balik kembali Dikarenakan Siang ya Yang tujuh Bersama Pak Kapolsek Anggota Kuramil Bersih-bersih Di daerah Desa Cimancak Kampung Taringgul Dan Remadi Untuk sementara Yang Bisa saya Lamporkan Pak Sementara segitu Pak Pak Gagan Ada informasi Enggak Barangkali punya data Baik rumah Ataupun Warga sendiri Barangkali ada Korban dan Kerugian-kerugian Ya Pak Kalau untuk Korban Jua itu nih Pak Cuman ada Di Desa Cisuren Rumah Bantu masyarakat Bantu masyarakat Bantu masyarakat Bantu masyarakat Bantu masyarakat Sama rumah Amruk itu Tujuh Pak Sama yang terendamnya Berarti enam Yang terendamnya Kalau Desa Suakan itu 45 Pak Desa Suakan Kalau Desa Mancak Kampung Taringgul Dan Remadi 38 rumah Pak Alhamdulillah Tadi dilihat Ditinjau semua Dengan jematan Insya Allah Saya kirim videonya Itu semua Udah Membersihkan rumah Dan balik lagi Ke rumah Masing-masing Untuk sementara Itu aja Pak Yang saya bisa Laporkan BVPD Kecepatan Baya Kabupaten Lebak Pak Satu lagi nih Dipertegas karena Di video Banyak yang beredal Di sana ada Salah satu Jembatan yang putus Pak ya Coba bisa Dipertegas lagi Pak Apakah itu betul Jembatan tersebut Dan dimana sih sebenarnya Yang diberitakan Jembatan Amruk dan Putus itu Pak Jembatan Putus itu Jembatan Desa Bayat Timur Pak Menghubung ke Desa Simanca Pak Itu putus Badan jalannya Aja Emang putus Sudah tidak bisa Dilewati oleh Roda Dua dan Roda Yang lain-lainnya Kayak Contoh viral Itu di desa Jembatan Gantung Jembatan desa Cisuren Pak Emang putus Ke desa Pasir Gombong Ternyata Alhamdulillah Pak Cuman Ruksak Begitu aja Sudah gotong royong Masyarakat Sudah bisa normal Kembali Roda 2 Sudah bisa Lewat Dan Masyarakat juga Sudah bisa Lewat Ada fasilitas umum Pak Seperti Sekolah Atau masjid Yang Sempat rusak Menurut Pantuan Bapak Kalau menurut Pantuan saya Di lapangan Dicek Misalkan Keruksakan Itu Kayaknya Enggak ada Pak Cuman Terkena dampak Lumpur saja Dan Genangan air Oke Terima kasih Pegangan Informasinya Semoga Ini bisa Menjadikan Satu Informasi Buat warga Banten Pada umumnya Khususnya Di Lebak Sendiri Barangkali ada Pesan Untuk warga Lebak Mengingat Ini nampaknya Cuaca Masih terus Mendung Dan Untuk potensi Hujan Ras Di sana Nampaknya Akan terjadi Pesan Khusus Untuk warga Yang di sana Pak Ya Untuk Warga Bayah Barat Warga Wilayah Kecamatan Bayah Pak Saya Mengimbau Kepada Warga Kecamatan Bayah Supaya Berhati-hati Untuk Kedepannya Dikarenakan Cuaca Sangat SB4 Sekarang Ini sudah Mendung Oke Terima kasih Selamat Bertugas Dan Semoga Semuanya Berjalan lantar Salam Buat Kadawan BPD Di sana Dari channel Bankumis Berbagi Siapa Assalamualaikum Ijin melaporkan Sekarang saya Di posisi Jembatan Suakan Penghubung Ke Desa Ciman Alhamdulillah Tidak ada Keruksakan Yang menonjol Dan Posisi Sekarang Bisa Dilewati Oleh Roda Dua Roda Empat Masyarakat Juga Bisa Cuman Bentangannya Aja Yang Putus Untuk Sementara Laporan Dari BPD Kecamatan Bayah Sekian Apabila Ada Kejadian Yang Lebih Menonjol Kami Akan Laporkan Kembali Terima kasih Assalamualaikum Ijin Melaporkan Kondisi Saat ini Jembatan Desa Bayah Timur Penghubung Ke Desa Cimancak Kondisinya Seperti ini Badan Jalan Yang Kutus Untuk Sementara Tidak Bisa Dilewati Oleh Roda Dua Roda Empat Maupun Masyarakat Dihimbau Bepada Masyarakat Untuk Sementara Tidak Boleh Dilewati Dulu Sekian Untuk Sementara Laporan Dari BPD Bacamatan Bayah Terima Kasih Lagi Berada Di Kampung Taringgul Dan Remadi Desa Cimancak Ini Dampak Dari Banjir Malam Tadi Alhamdulillah Masyarakat Sedang Terima Di Rumahnya Masjid Sama Pesantrenan Yang Ada Di Wilayah Kampung Taringgul Demikian Laporan Untuk Sementara Yang Saya Bisa Sampaikan Terima Kasih Terima Sementara Ini bersama Pak Kepala Desa dan Pak Kapolsek berikut anggotanya Ini bersama masyarakat sedang membersihkan lumpur yang masuk ke dalam Alhamdulillah jadi masyarakat sekarang bersih-bersih dalam satu RT ini Demikian laporan untuk sementara di daerah Desa Siwakan Terima kasih Selamat malam, Manijin Kemandan melaporkan situasi maska bencana alam yaitu banjir Di kampung Baya 1, Desa Baya Barat, Kecepatan Baya Pada hari ini Minggu tanggal 9 Oktober 2022 jam 21.25 WIB Kami berikut dari BPD Kepala Desa Baya Barat Melaporkan pasca banjir ini Alhamdulillah air sudah mulai surut, beransuran susurut yang tergenang di kampung Babakan, Desa Baya Barat Alhamdulillah pasca bencana untuk malam ini tinggal bersih-bersih Membersihkan rumah yang tergenang Sekitar 38 rumah Alhamdulillah situasi untuk korban nihil Situasi malam ini aman tergendali Demikian yang dapat dilaporkan dari Desa Baya Barat, Kecepatan Baya Assalamualaikum, selamat malam Mohon izin Kemandan, laporan situasi terakhir untuk debit air Sungai Cimadur sudah menurut Warga pun, warga kampung Baya 1 sudah mulai membersihkan rumah-rumahnya Dilihat Pantul Mohon izin Kemandan, ini debit air Sungai Cimadur sudah mulai menyurut Demikian yang dapat dilaporkan Kemandan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Ziel Sebelah videota Terima kasih telah menonton Dan Terima kasih telah menonton internet Apakah